Baharudin Yusuf Habibi lebih dikenal dengan sebutan akrab. B.J. Habibi Presiden Indonesia ketiga dan pertama yang terlahir di luar Jawa. Ayahnya berasal dari Kabila Gorontalo, ibunya berasal dari Yogyakarta, tapi Habibi kecil lahir di Parepare, 25 Juni 1936. Masa kecil Habibi dilalui bersama keluarganya di Parepare. Saat berusia 14 tahun, tepatnya tahun 1950, ayahnya meninggal dunia. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Habibi melanjutkan pendidikan di IMS Bandung. IMS adalah sekolah mendengah umum zaman Belanda sama dengan SMU zaman sekarang. Di sekolah ini prestasi Habibi di bidang ilmu eksakta mulai menonjol. Tamat IMS tahun 1954, Habibi Remaja masuk kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Setelah itu ia mendapat beasiswa untuk studi teknik penerbangan di Jerman sampai mendapat gelar doktor dalam ilmu konstruksi pesawat terbang. Setelah itu suami Hasri Anun Besari itu tetap menetap dan bekerja di sebuah industri pesawat terbang di Jerman. Tahun 1973 Habibi pulang ke Indonesia atas undangan Presiden Soeharto, ia diminta untuk memimpin industri pesawat terbang Nusantara, IPTN. Habibi juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Sejak tahun 1978 B.J., Habibi menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sampai Maret tahun 1998. Pada tahun itu pula Habibi diangkat sebagai Wakil Presiden menggantikan Jenderal Trisu Trisno. Pada 21 Mei 1998 B.J., Habibi Profesor di bidang Teknik Industri Pesawat Terbang itu dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang mundur karena desakan masa. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan Reformasi 98. Ia tercatat sebagai Presiden tersingkat dalam jabatannya. Hanya satu tahun lima bulan. B.J., Habibi kemudian digantikan oleh Abdur Rahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden melalui Sidang Umum MPR RI pada 20 Oktober 1999. Walaupun masa jabatannya singkat, Presiden B.J., Habibi berhasil menjalankan agenda reformasi berupa lahirnya Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan Pers yang sebelumnya dibungkam oleh Orde Baru. Habibi juga mereformasi perbankan yang sebelumnya selalu diintervensi pemerintah. Di bidang pemajuan demokrasi, Presiden Habibi mendorong lahirnya Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang pemilu yang memungkinkan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan membentuk partai politik. Pada pemilu pertama era reformasi tahun 1999 terdapat 48 partai politik yang ikut pemilu. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden, Habibi sempat menetap di Jerman. Tapi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ia kembali ke Indonesia dan mendirikan Habibi Center. Lewat lembaga ini Habibi ikut membantu pemerintah Indonesia dalam memajukan demokrasi, ekonomi, politik dan pengembangan sumber daya manusia. Kesibukan lainnya, B.J. Habibi sebagai komisaris utama PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80, tapi kemudian ia menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibi yang juga ahli pesawat terbang lulusan Jerman. B.J. Habibi wafat di RSPAD Gatot Subroto pada 11 September 2019 setelah dirawat intensif selama 10 hari. Jenazahnya dimakamkan di samping makam istrinya Hasri Ainun di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara pemakamannya dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Terlepas dari soal teknologi dan politik, B.J. Habibi juga memiliki makanan favorit. Laman medkom.id mengungkap bahwa Habibi menyukai binte biluta makanan khas Gorontalo, daerah asal ayahnya. Berikut resep makanan khas Gorontalo kegemaran B.J. Habibi Bahan-bahan 1,5 liter air 4 buah jagung manis, pipil 500 gram ikan cakalang asap suwir 350 gram udang, kupas kulitnya 4 cm jahe, memarkan 150 gram kelapa parut kering 3 sendok teh kaldu bubuk 100 gram daun kemangi segar Bumbu halus 5 siung bawang putih 10 butir bawang merah Cabai rawit, jika suka pedas Cara membuat 1. Dalam sebuah panci, tuang air dan rebus hingga mendidih Kemudian masukkan jagung pipil, jahe, kaldu bubuk, dan bumbu halus Rebus hingga harum 2. Masukkan udang, ikan cakalang, dan kelapa Aduk hingga udang berubah warna Kemudian matikan api dan masukkan daun kemangi 3. Sajikan dengan jeruk nipis 3. Semakin 2. Musi 3. LLC